Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT Yang pada pagi hari ini Allah SWT memberikan kita hidayah taufiknya Dan semangat untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, kompetensi Sebagai seorang guru, pendidik, pengajar, pengasuh, dan semuanya Dan saya pada pagi hari ini diamanahi oleh Ustadz-Ustadz kita Untuk menyampaikan tema yang sebelumnya bekal bagi pendidik dan pengasuh 6 bekal pendidik dan pengasuh Tetapi karena satu dan lain hal Kita ubah temanya Meskipun secara hukum asal masih pembahasan yang sama yaitu guru naik kelas Jadi yang naik kelas itu bukan cuma santri Tapi juga guru Jadi kita ini pembahasan tentang bagaimana meningkatkan kelas bagi seorang pendidik, pengajar, pengasuh, dan yang semuanya Kita mulai dari latar belakang Guru Dalam hal ini Pendidik dan pengasuh Latar belakang Jadi pendidik dan pengasuh itu adalah profesi yang sangat penting dalam dunia pendidikan Terutama dalam kondok pesantren Jadi kita pernah bahas sebelumnya bahwasannya pesantren itu ada sekolah, gedung, kemudian santri, kemudian kiai, kemudian kitab kuning, kemudian masjid Jadi mungkin ada lima Jadi ada masjid, kiai, santri, kitab kuning, dan pesantren, pondok Itu dinamakan pondok pesantren Dan dari lima hal ini yang paling penting itu adalah Adalah kiai atau guru Pesantren tanpa masjid bisa Tanpa pesan, tanpa pondok bisa Atau mungkin ada laptop yang mana bisa pinjem Kemudian tanpa kitab kuning pun bisa Tanpa santri pun bisa Ya tapi nanti santri nyosol gitu Lebih mudah mencari santri dimana kan mencari Mencari guru Sama ya Atau minjem laptop Pak Rahman dulu Tadi masuk ya Cuma data hilang ya Ada pada WA nggak tadi Bisa masuk IHT nggak tadi Sudah dikirim ke IHT tadi Grup IHT Jadi tadi dari latar belakang Yang pertama pendidik atau guru Pengajar itu profesi yang paling penting Jadi komponen yang paling penting dalam pesantren Kemudian poin yang kedua Dan salah satu kendala problem masalah yang ada di dunia pesantren itu adalah SDM Jadi yang paling banyak adalah SDM yang belum banyak memiliki kemampuan Keterampilan kompetensi dalam dunia pendidikan Kemudian ya di antara latar belakang kenapa pembahasan ini adalah banyak guru yang memiliki keterbatasan akses Ingin belajar Tapi mungkin Belum punya akses untuk menjadi guru yang memiliki keterampilan kemampuan yang lebih baik Dan sebagian ya beberapa guru kurang semangat meningkatkan kemampuannya mungkin karena tidak memahami urgensi atau pentingnya Bagi seorang guru meningkatkan kemampuan Ini latar belakang Dan file-nya sudah saya kirim di grup sivitas ya Kemudian tujuannya yang pertama agar para guru Pengasuh pendidik di pesantren Al-Madinah Memiliki ilmu dan pengetahuan yang baik tentang meningkatkan kemampuan Atau meningkatkan keterampilan sebagai seorang guru Kemudian yang kedua agar guru pesantren Al-Madinah mampu menjadi pendidik, pengajar, guru, dan pengasuh yang baik Kemudian poin yang ketiga agar guru atau agar pesantren Al-Madinah memiliki guru-guru yang berkompeten Memiliki banyak skill, keahlian, keterampilan, kemampuan dalam mengajar, pendidik, dan mengasuh para santri Dan yang terakhir agar pesantren Al-Madinah ya ini mampu ya Memampu menghasilkan para santri generasi Prabani Itu mukonimah atau tujuan dan latar belakang dan tujuan Kemudian poin selanjutnya guru naik kelas Mungkin filenya ini bermasalah Ini filenya kemarin unedit Ada yang tahu apa arti naik kelas Naik ke tingkat selanjutnya Jadi guru istri jadi guru SMP ya Bagus Ada lagi Satu Ustad Apa arti naik kelas Apa Gimana Naik kelas naik gaji Iya betul ya Naik kelas naik gaji Dan naik tingkat Intinya naik kelas itu kalau bahasa Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah Bermain di level yang berbeda Artinya guru naik kelas itu guru yang di atas rata-rata Tadi juga gini ya Coba Bawahnya udah masuk Oh ya Alhamdulillah Alhamdulillah InsyaAllah Sangat dingin Pak Rahmat Jajah kelahiran Pak Rahmat Jadi di atas rata-rata Kalau kalian mengikuti banyak guru-guru Banyak kebanyakan Maka mereka orang-orang kebanyakan akan menjadikan mereka sesat Menyesatkanmu dari jalan Allah SWT Jadi sebuah prinsip Islam Allah tidak pernah memuji Yang banyak Ya jadi Prinsipnya Allah sering memuji yang sedikit Kalau kebanyakan Wa aksaruhum la ya'lamun Wa aksaruhum la ya'kilun Kebanyakan mereka Ya jadi kebanyakan itu tercelak Sehingga kalau kita ingin menjadi orang spesial Kita harus menjadi yang sedikit Wa qalilun min ibadiyah syakur Sedikit hambaku yang bersyukur Begitu Ya Satak terukahadil umayla Salas wasaba'ina firqotan Kuluha finar illa wahidah Umatku terpecah menjadi 73 Semuanya di neraka Illa wahidah Kecuali yang sedikit satu Ya wahiyal jamaah Atau ma'ana'alahi wa ashabi Sesuatu yang aku dan sahabatku berada di atasnya Sehingga seorang guru yang mau naik kelas Menjadi guru di level yang berbeda Dia bermain di tingkat yang berbeda Kita lihat misalnya dalam agama ada tingkatan Awalnya muslim jadi mu'min Muslim amalan wahiriya Naik jadi mu'min Naik jadi muhsin ihsan Kemudian dari belajar Dulu nya kita muta'alim Pembelajar Santri Sekarang naik kelas nih Masya Allah nih Udah jadi ustad-ustad Ya Kemudian apa Sudah menjadi seorang Jefi misalnya Ya kemarin dia seorang santri Sekarang udah jadi Ya Musrib Musrib Alumni Atau misalnya yang dulunya musrib Sekarang udah jadi santri Ustaz-sabit 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 Secara dasar Dalam pendidikan yang awalnya Kita cuma mengajar Pengajar Transfer ilmu Yang penting Orang tahu Yang sekarang pendidik Mentransfer nilai Ya Menjadi seorang pelatih Kalau kita baca Literatur para ulama Di antara Kiat belajar itu adalah Bersama Rijalun Fattah Rojulun Fattah Sheikhun Fattah Dia memiliki seorang guru Yang membuka Ya Jadi dia Memiliki seorang pembimbing Seorang pembina Nah itulah seorang guru Kalau dulu cuman Memberikan ilmu Satu ditambah satu Sama dengan dua Tapi sekarang Ya mungkin dibahas Nanti Allah Satufik Ya guru profesional abad ke-21 Mentransfer nilai Kalau masih ingat Yang tahun lalu Ya tahun lalu Tahun lalu bagus Lebih meroja Kalau dulu Yang menjadi Pusat adalah guru Sekarang menjadi pusat adalah Adalah seorang San Santri Sekarang apa fondasi Naik kelas Maka fondasi Naik kelas itu adalah Terus belajar Ini konsepnya Yang saya disayangkan Lalu di pesantren Pernah saya Guru SD ya Ibu-ibu Umahat Jadi waktu itu Kita punya SD Rata-rata yang ngajar SD ini adalah Istri ustad Umahat Setempat Yang mungkin punya basic umum Sajana umum Tapi udah ngaji Udah nikoban Sehingga kami bikin Ketika itu program Yang namanya Tadribu Daya Kaderisasi Muallimat Guru Akhwat Yang diharapkan Itu bisa membuat Para guru-guru SD ini Punya kompeten yang lebih baik Karena zaman sekarang Kalau lihat SD kelas 6 itu Udah belajar Mawaris Ya SD kelas 6 Udah belajar Fikih mu'amalat Ini Musakhot Muzaraat Yang pembahasannya mungkin untuk Umahat Yang level seperti itu Maka dia harus punya kemampuan Setiap apa itu Sleep apa namanya Iya Bermasalah gitu Jadi Dalam sebuah hadis Man humani La yisbaan Talibu dunia Wa talibu ilmi Ada dua orang yang tidak pernah Merasa kenyal Itu yang pertama adalah Pencari dunia Sampai dia mati Baru dia kenyal Dan yang kedua adalah Seorang Penuntut ilmu Bahasa-bahasa Taufik itu Pembelajar Seumur hidup Sekarang musim tuh Di Instagram Life learning Long life learning Kalau gak salah ya Jadi belajar itu Seumur hidup Jadi seorang guru Yang naik kelas Dia meyakini Bahwasannya Akhir dari Pembelajaran Itu bukan sekolah Sebagian santri Ketika sudah tamat Udah Gak pernah lagi Duduk di pengajian Gak pernah lagi Mendengar Derus-derus Masyaif Gak pernah lagi Baca buku Kecuali yang dia ajarkan Artinya dia tidak Mengembangkan Dirinya Sehingga dia tidak Naik kelas Kemudian selanjutnya Belajar tentang apa Tentang materi Yang dia ajarkan Lebih dalam Misalnya Ustaz Sabit Yang ngajar apa Derusullah Ya awalnya Derusullah Tahun depan Dia belajar lagi Dan saya termasuk Guru Derusullah Setiap tahun Saya ngajar Derusullah Saya mendapatkan Metode yang lebih baik Dari sebelumnya Jadi Seharusnya Begini Sehingga semakin lama Semakin Tahu Meskipun santrinya Yang mungkin merasa berat Tapi Dalam bayangan Karena santrinya Sama level awam Beda Kalau saya ngejar Orang awam Itu semakin hari Semakin mendapatkan Metode yang lebih bagus Misalnya Ustaz Aji Ngejar Fulafa Roshidin Kemudian dia Belajar Bagaimana Bagaimana Cara Mendalami Pembahasan Sudah belajar Dulunya di kelas Cuman Mendalami Tahun depan Gajar lagi Dalami lagi Tahun depan lagi Dalami lagi Kemudian yang kedua Cara pengajaran Cara pengajaran Dan ini tips Bagi teman-teman Kalau pengen Bagus cara pengajar Ikuti Ustaz Yang antun suka Cara mengajarnya Jadi ada seorang Ustaz muda Di Palembang Itu Dia khutbahnya Meri Putas Shafik Tetapi kan Men intonasi Jadi Lebih menarik Meskipun memang Terasaan agak Maksa Tapi Tidak masalah Itulah Perlangsung pertama Saya dulu Ketika murotal Ngafal murotal Ikuti Musya Rashid Persis itu Musya Rashid Jadi awal Pertama belajar Meniru Misalnya Kita suka Ustaz Taufik kemarin Mengajarin Persentase Anak kalau Mengisi pelatihan Ngapain gitu Jadi ada Figur Ada Yang harus Kita Tiru Contoh Misalnya Mbak P Pemain PSG Dia ngefans Sama Ronaldo Sehingga Cara gojeknya Begitu Jadi Dalam Dunia Kita butuh Namanya Figur Begitu Dia dalam belajar Mungkin Punya Ustaz Di masa lalu Guru Di pesantren Yang mungkin Menginspirasi Cara pengajarannya Ini Yang kedua Yang ketiga Meningkatkan kemampuan Sebagai seorang guru Ini yang kita Yang kita bahas Ini yang panjang Itu disini Kalau masa kemampuan Pedagogik Proposional Kemudian Yang lain Insya Allah Itu Bisa dibelajari Tapi ini Mohon maaf Sebelumnya Kita belajar Bersama Jadi disini Unzur Ilama Kola Kita lihat Kita belajar Bersama Jadi Fokus Kepada Materi Dan Saya pun Belajar Disini Sama-sama Belajar Yang pertama Berawal dari mindset Berawal dari mindset Saya mengisi Kajian di Dusun Beberapa dusun Dan dusun itu Banyak petani Petani karak Saya tanya Kenapa Mas Gak mau Jadi Pengusaha Gak mau Jadi Jadi Berdagang Mereka punya Mindset Katanya Sudahlah Kayaknya Hidup kami Gini-gini Aja Memang Udah Kami nih Hidupnya Sebagai petani Karet Ya Dan hidup Artinya Mereka Mindsetnya Udah Merasa Inilah Yang Yang terbaik Berarti Mindset itu Sangat Penting Karena Inilah Cara pola pikir Saya baca Buku Get Smart Ya Itu buku Seorang Brian Tracy Dia 30 tahun Sebagai seorang Ahli konsultan Keuangan Dia bikin Buku Yang bagus Terjemahan Tapi saya baca Ya Dia tuh Baru belajar Konsultan Keuangan Itu Umur 30 Jadi Umur saya Dia gagal Terus Umur 20an Dia gagal Ya Kemudian Dia belajar Cara menjadi Orang kaya Yang pertama kali Dikumpulkan Adalah Mengubah Mindset Mindset Saya bisa Kaya Saya berperlaku Seperti perilaku Orang kaya Jadi Mindsetnya Diubah Yang dulunya Mindsetnya Miskin Gak suka tantangan Gak suka naik kelas Akhirnya dia ubah Mindset Dan dia menjadi Orang kaya Bahkan Jadi konsultan Keuangan Perusahaan Konsultasi Sama Sama dirinya Apa mindset Seorang guru Yang pertama Mendidih Adalah Da'wah Dan ibadah Ini mindset Yang paling penting Yang memang Kadang kita Ngerasa Ini kurang Sehingga Ketika mendapati Ngajar Itu adalah Ibadah Ngurus Pesantran Adalah Ibadah Sehingga Segala hal Yang berkaitan Dengan pendidikan Itu ibadah Contoh sekarang Pelatihan Yang dikira Pelatihan ini Ya cuman Apa Gak ada Gunanya Ini Pahala Selain ilmu Tadi ilmu Banyak disini Tapi kalau seandainya Kalian udah paham Apa yang saya Sampaikan Pematerian Sampaikan 100% Kita dapat ilmu Karena ini dalam Merangkam Mendidik Karena mendidik itu Lebih luas daripada Mengajar Mengajar di kelas Tapi mendidik Kesantrian Termasuk pendidikan Tata usaha Termasuk pendidikan Security Termasuk pendidikan Karena mereka Bahu-bahu Dalam sebuah Proses pendidikan Da'wah Dan pendidikan Da'wah itu Biasanya Dengan pengajian di luar Pendidikan adalah Pesantren Sehingga saya Pernah dapat Masyadar Ustaz Ahmad Ansori Afidullah Bahu Tala Beliau pernah bilang Begini Ya beliau pernah bilang Begini Kalau Ustaz Pengen ngajar aja Misalnya Gak mau ngurus Pesantren Sebenarnya itu Bukan seorang pendidik Sebenarnya Jadi pendidik itu Siap Ya Sebagai seorang Pengajar di kelas Dan Memiliki Jabatan Misalnya Wali kelas Kemudian Wali asrama Kemudian Kurikulum Diamanahi Ini adalah Katanya bagian dari Bagian dari Ibadah Bagian dari Ibadah Dan Kalau namanya Da'wah Berarti kita bahas Da'wah di atas ilmu Apa lagi Da'wah harus Ikhlas Da'wah harus Sabar Namanya Ibadah Ikhlas Kemudian Lemah Lembut Jadi ini Di antara Poin yang pertama Jadi mendidik itu adalah Da'wah ibadah Rapat Bagian dari Pendidikan Masa rapatnya Siang Pahala Karena poin yang kedua Orientasi Kitab Mengajar Adalah Akhirah Jadi kita Mengajar Karena ini Adalah Ibadah Ibadah Da'wah Dapat Pahala Surga Mungkin Surga Kita Ada Di Ngepik Ngepik Kurikulum Mungkin Surga Kita Ada Di Sebagai Musyrib Yang membimbing Santri Yang awalnya Gak bisa baca Quran Jadi baca Quran Mungkin Surga Kita Ada Di Kusantria Mungkin Surga Kita Ada Di Hal-hal Yang berkaitan Dengan Dengan Pendidikan Ini Poin Yang Yang kedua Sehingga Kalau kita Punya Orientasi Akhirat Maka Kita Akan Selalu Semangat Rapat Siap Gak ada Makanya Gak masalah Saya ingin Pahala Masya Allah Surga Tapi ini Sekali lagi Kita belajar Bersama Karena saya pun Belum Berusaha Belum 100% Cuman Sudah Berusaha Seperti itu Dan Disebutkan Bahwasannya Kalau niat kita Itu gaji Kita Tidak Akan Menjadi Apa-apa Tanya Ustaz Dayat Gajinya Berapa Gaji saya 800 ribu Itu Kalau saya Mikir gaji Tepat Lain Aja Pernah Seribu Dapat Apa Itu Tidak Jauh-jauh Amat 9 tahun 8 tahun Lalu Masih Sedikit Tapi Kalau orientasinya Adalah Penghasilan Dia tidak akan Totalitas Nasihat Teman-teman Maka Kalau orang Orientasinya Gaji Puji Apresiasi Yang dia dapat Adalah Letih Karena manusia Ini gak pandai Berterima kasih Karena Santri Gak pandai Bersyukur Wali Santri Gak pandai Mengapresiasi Kebaikan kita Maka Kalau kita Gak pakai Ikhlas Makan hati Di kantren Ini Akhirnya Kekecewaan Sama Yayasan Kecewa Sama Santri Kecewa Sama Santri Kecewa Sama Ustadz Kecewa Akhirnya Kecewaan Terus Kenapa Karena Dia Kurang Mengorientasikan Akherat Itu Kalau sesuatu Harus ada Apresiasi Ada Depujian Harus ada Gaji Dan seterusnya Maka Orang Seperti ini Susah Untuk Naik Kelas Jadi Ini Yang Harus Kita Pahami Seperti Khalid Bin Walid Radil Telang Ini Sebuah Contoh Public Figur Dalam Masalah Orientasi Beliau Di zaman Kulaf Bakar Siddiq Sebagai Komandan Tertinggi Panglima Perang Dan Prestasinya Besar Prestasinya Besar Dan Tidak Pernah Kala Ketika Di zaman Abakar Siddiq Beliau Sebagai Oncak Kartu Asnya Kemudian Ketika Abakar Siddiq Wafat Dan Berita Itu Terjadi Ketika Perang Yarmut Ya Mama Dan Beliau Sengaja Tidak Menceritakan Cerita Kematian Abakar Siddiq Karena Lagi Perang Khawatirnya Down Mental Kau Muslim Setelah Perang Selesai Baru Dikasih Tahu Dan Di antara Kebijakan Umar bin Khotab Adalah Memecat Dalam Tanda Kutip Beliau Resul Sekarang Menteri Diturunkan Menjadi Prajurit Biasa Bukan Sebagai Komandan Jadi Komandan Abu Baidah Dan Beliau Gak Gak Mau Berperang Lagi Gak Sebagai Komandan Gak Sebagai Mudir Lagi Gak Sebagai Pemimpinan Lagi Gak Sebagai Kepala Sekolah Lagi Akhirnya Dia Mundur Khulid Bin Walid Enggak Karena Dia Paham Orientasinya Adalah Akhir Orientasinya Adalah Surga Abillah Bin Zaid Pernah Dengar Nama Abillah Bin Zaid Pernah Tapi Lebih Pernah Dengar Nama Abillah Bin Zaid Ata Bilal Bin Robah Bilal Bin Robah Kita Lebih Kenal Dengan Bilal Bin Robah Sebagai Seorang Apanya Nabi Muazzin Nabi Padahal Yang Pertama Kali Mendapat Rafal Muazzin Azan Adalah Abillah Bin Zaid Dia Dapat Dalam Mimpi Cerita Kepada Nabi Dan Nabi Ajarkan Kepada Bilal Biarlah Protes Ya Rasulullah Pasti Dapat Mimpi Itu Saya Kenapa Kok Bilal Yang Jadi Muazzin Kenapa Bilal Yang Lebih Tampil Begitu Jadi Ini Antara Hal Yang Harus Kita Pahami Bersama Orientasi Kita Adalah Akhiran Belum Tentu Ya Bukan Berarti Yang Jadi Masuk Surga Tuhannya Pimpinan Kita Pun Sebagai Guru Ya Mungkin Sebagai Hanya Musrit Dalam Tanda Kutip Mungkin Kita Bisa Duluan Masuk Surga Dibandingkan Atasan Kita Dan Sebalik Kenapa Karena Orientasinya Adalah Akhir Perintah Yang Memberatkan Kalau Orientasinya Pahala Samina Watana Pahala Ini Orientasi Akhirat Kemudian Itu Pembahasan Okorawi Sekarang Ciri Guru Naik Kelas Dia Punya Menset Siap Menerima Perubahan Siap Menerima Perubahan Meskipun Di bahasa Sehidat Kemarin Perubahan Itu Tidak Kita Sukai Zaman Dulu Ya Zaman Pandemi Ustaz Ustaz Belajar Zoom Belajar Zoom Maka Zoom Ngapain Males Kita Nggak Ngerti Gimana Cara Masukin Suara Masukin Video Tapi Karena Tadi Seorang Guru Harus Siap Naik Kelas Dia Menerima Perubahan Dia Menerima Tantangan Bahkan Saya Pernah Baca Status Konsultan Dia Cerita Di Awal Dia Dulu Mengabdi Dia Paling Suka Kalau Mendapat Tambahan Pekerjaan Di Luar Job Des Sat Tolong Begini Oh Iya Karena Dia Merasa Ini Adalah Sebuah Tanggung Jawab Dan Orang Itu Tidak Akan Berikan Tanggung Jawab Kepada Orang Yang Dia Tidak Percaya Artinya Sebuah Kepercayaan Oh Berarti Saya Ini Punya Kemampuan Buktinya Atasan Saya Memberikan Saya Tugas Ini Oh Saya Punya Kemampuan Buktinya Saya Diminta Ada Sesuatu Tambahan Saya Saya Dijadikan Wali Kelas Saya Dijadikan Sebagai Kurikulum Saya Dijadikan Sebagai Apa Kepala Asangola Wakil Kepala Asangola Sehingga Ini Menjadikan Kita Memiliki Value Ini Pesan Terutama Bagi Para Ustaz Ustaz Muda Ya Berikan Yang Terbaik Untuk Lembaga Maka Lembaga Akan Memberikan Yang Terbaik Untuk Kita Jangan Sebaliknya Give Jangan Menunggu Diberi Baru Memberi Konsepnya Kita Memberi Konsep Kekelan Energi Kekelan Energi Berbuat Baik Dua Allah Berikan Kebaikan Begitu Terhadap Lembaga Pendidikan Yang Berikan Kita Sebuah Penghasilan Kehidupan Maka Konsepnya Adalah Kita Memberi Dan Kita Akan Diberi Ucapan Yang Terkenal Dari Ahmad Dahlan Hidup 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 Muhammadiyah Jangan Cari Hidup Di Muhammadiyah Kita Ubah Hidup 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 Al-Mahdina Maka Jangan Cari Hidup Di Al-Mahdina Berikan Apa Yang Terbaik Maka Lembaga Akan Me-apresi Kalau Kita Dari Awal Kisah Ini Kisah Perubahan Ini Saya Ilhami Dari Kisah Abdurrahman Bin Auf Itu Juga Soal Masalah Zona Nyaman Jadi Siap Menerima Tantangan Artinya Siap Mempelebar Zona Nyaman Bukan Meninggalkan Zona Nyaman Jadi Sebagai Seorang Guru Nek Kelas Dia Suka Nyaman Tapi Bila Om Santri Jangan Nyaman Bukan Tempat Nyaman Contoh Kalau Dia Nyaman Menghapal Satu Halaman Nyaman Dua Halaman Tidak Nyaman Jadikan Dua Halaman Ini Nyaman Itu Namanya Memperluas Zona Nyaman Kalau Dia Baca Sehari Satu Halaman Dia Nyaman Coba Tantangan Baca Sehari Dua Halaman Kalau Dia Sebulan Sedekah 100 ribu Itu Nyaman Coba Sedekah 200 ribu Biar Nanti 200 ribu Jadi Nyaman Sehingga Ada yang Namanya Memperluas Zona Nyaman Anak Desa Anak Kota Main Sepak Bola Kalau Anak Kota Harus Pake Sepatu Kalau Anak Desa Dia Nggak Pake Sepatu Saya Main Bola Disini Awal Nggak Pake Sepatu Itu Melepuh Kaki Saya Sedangkan Santri Santri Ini Nggak Ada Masalah Panas Panas Itu Badan Panas Sampai Ya Allah Naman Setengah Jam Cuman Udah Panas Kaki Saya Kenapa Karena Saya Nggak Nyaman Sedangkan Mereka Mungkin Awalnya Nggak Nyaman Cuman Mereka Melawan Ketidak Nyamanan Karena Lebih Cinta Kepada Sepak Bola Sehingga Yang Awalnya Nggak Nyaman Menjadi Nyaman Dulu Misalnya Teman-teman Nggak Nyaman Dengan Apa Jam Dawang Nggak Nyaman Selama Ini Saya Ngajar Datang Pergi Datang Pergi Nah Inilah Tantangan Menjadikan Yang Awalnya Tidak Nyaman Menjadi Nyaman Sekarang Nyaman Kenapa Karena Dia siap Menerima Perubahan Siap Menerima Perubahan Abdurrahman bin Awf Dapat Kenyamanan Dia Saudarakan Seorang Ansor Ditawarkan Istri Dan Harta 50% Hartanya Ini Orang Paling Kaya Anggap Raffi Ahmad Bagi Setengah Dua Subhanallah Kita Nggak Kerja Lagi Ini Kan Zona Nyaman Istri Nyeri Istri Susah Betul Nggak Ya Haji Nolies Jepi Nimbak Susah Nyari Istri Ini Sudah Ditawarin Silahkan Kalau Nazor Dua-duanya Yang paling Cantih Saya Ceraikan Untuk Diri Dan Mohon maaf Ini Orang Kaya Kalau Dia Nyari Istri Setelah Kaya Nggak Mungkin Jelek Serius Kalau Ada Orang Kaya Istrinya Jelek Berarti Nikah Sebelum Jadi Kaya Ini Cantik Cuman Tadi Abdurrahman bin Awf Punya Konsep Naik Kelas Barakallahu Himalika Wa Ahli Allah Berkai Hantamu Keluargamu Saya Ini Mau Tantangan Dan Perubahan Dullani Alasuk Tunjukkan Aku Dimana Pasar Dia Nolak Zona Nyaman Nadi Dan Dia Pengen Menaikkan Kemampuan Nadi Akhirnya Awalnya Dia Jadi Seorang Babu Seorang Tukang Seorang Kulit Angkut Di Pasar Dan Nia Totalitas Disuruh Sepuluh Dua Puluh Tolong Pindahkan Sepuluh Karung Ini Dia Pindahkan Sepuluh Karung Dalam Waktu Yang Mengalahkan Tadi Di atas Rata-rata Kalau Karyawan Lain Dia Butuh Sepuluh Menit Untuk Menindahkan Sepuluh Karung Dia Lima Menit Sudah Selesai Sepuluh Karung Wah Mantep Nih Karyawan Baru Ini Coba Tambah Lagi Sepuluh Tambah Lagi Sepuluh Dan Upahnya Sedikit Cuman Enggak Uang Uang Panya Mentega Minyak Samir Upahnya Remeh Kalau Dia Upah Kayak Gini Udahlah Enggak Mau Cari Tapi Dia Tadi Namanya Tantangan Dia Tetap Sampai Enggak Lama Jadi Mandor Nek Kelas Dia Neliat Masya Allah Yang Liat Ini Karyawan Punya Kemampuan Semangat Dia Naik Kelas Di atas Rata-rata Jadikan Dia Mandor Biasanya Udah Jadi Mandor Tolong Bawa Itu Naik Kelas Dan Setelah Dia Jadi Mandor Dia Punya Banyak Penghasilan Dia Buka 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 Toko Baru Nah Tapi Ini Sah Sah Buka 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 Pasar Dan Tidak Lama Kemudian Dia Menikahi Wanita Ansur Nabi Melihat Parpung Ini Parpung Nikah Ya Dah Nikah Ya Rasulullah Awlim Bola Bisa Dia Mas Kawinnya Sebesar Kurma Kurma Itu Kalau jadi Geram Berapa Geram Nah Itu Mas Sebesar Itu Lumayan Tadi Dan Menjadi Seorang Sahabat Yang Yang Kayak Dia Meninggalkan Kenyamanan Di Kota Mekah Hijrah Kemadinah Dan Dia Meningkatkan Memperluas Zonanya Jadi Ketika Ada Seorang Ustadz Atau Santran Ya Saya memberikan Kita tugas Itu Tandanya Kita itu Diminta Ingin Ingin Naik Pengen Mendapatkan Penghasilan Lebih Baik Itu Betul Dan Ustadz Ya Saya Ini Ustadz Ini Masya Allah Semangat Kalau Disuruh Apa Semangat Nah Ini Kita Akan Jadikan Kepala Sekolah Kedepannya Kalau Misalnya Nggak Semangat Udahlah Seperti Ini Jadi Belajarlah Untuk Naik Kelas Itu Untuk Kita Sendiri Santren Nggak ada Istilahnya Da'wah Itu Nggak butuh Kita Kita yang butuh Da'wah Kita yang butuh Pendidikan Contoh Misalnya Mohon maaf Saya sedang Sebutkan Contoh Zona Nyaman Ustadz Tau Mungkin Nggak Nyaman Dia Di Bagus Tapi Beliau Suka Tantangan Bagiannya Merintis Santren Bantu Ustadz Dayat Sebagai Seorang Ustadz Kalau Dia Pengen Nyaman Mungkin Setelah Nggak Di Ice Kepala Emang Di Palembang Itu Satu Kajian Tidak 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 Kali Kelima Kalau Seminggu Kali Ke Empat Dalam Sebulan Nggak Nggak Usah Capek Capek Bikin Masjid Bikin Yesom Bikin Pendidikan Ini Capek Akhirnya Apa Wajahnya Capek Fisiknya Capek Tapi Tadi Meningkatkan Apa Naik Kelas Naik Ke Kelas Ini Yang harus Kita Pahami Ustaz Saya Ini Sudah Totalitas Sama Lembaga Tapi Lembaga Tak Apresiasi Saya Ya Soalnya Lembaga Tidak Apresiasi Saya Tidak Ada Yang Sia Sia Kita Punya Value Nilai Kita Punya Pengalaman Yang Itu Lebih Mahal Ada Pabrik Kertas Di Okipalap Di Itu Ada Sebagian Yang Dari Tel Pindah Kesana Dan Itu Dihargai Lebih Mahal Karena Pengalaman Jadi Pengalaman Itu Mahal Angka Layal Dunia Kerja Jadi Misalnya Kita Tidak Di Apresiasi Ini Gaji Kita Tidak Naik Kita Udah Totalitas Di Angkat Jadi Karyawan Tetap Tidak Pernah Di Angkat Maka Kita Sama Kita Totalitas Tadi Kita Mahal Kalaupun Kita Keluar Ketempat Lain Kita Akan Lebih Dihargai Jadi Intinya Value Cuman Kalau Dari Awal Kita Makin Gajis Main Ini Kita Tidak Totalitas Tidak Dapat Dua Duanya Penghasilan Tidak Dapat Value Tidak Dapat Jadi Ini Yang Harus Dipahami Bersama Kemudian Poin Yang Keempat Adalah Siap Dibina Dan Dibimbing Jadi Ada Yang Namanya Teman Dalam Dunia Dakwah Dan Teman Tidak Harus Satu Level Ada Nabi Musa Ada Nabi Harun Sama Sama Nabi Ya Tapi Nabi Musa Membimbing Nabi Musa Menghadap Allah Nabi Harun Disuruh Tunggu Jagat Umat Bani Israel Abu Bakar Rasulullah Teman Nabi Ya Pembimbing Dan Kita Butuh Yang Namanya Pembimbing Pembina Yang Mungkin Lebih Banyak Makan Asam Garam Dan Pengen Berbagi Sama Kita Yang Dikenal Dengan Namanya Kaderisasi Misal Saya Guru Siro Di Palembang Dan Saya Punya Azam Ketika Saya Keluar Dari Sini Saya Harus Mencetak Seorang Guru Ada Seorang Santri Yunaidi Namanya Beliau Ini Jago Banget Cerita Cerita-cerita Bohong Masa Lalu Pun Masih Apal Jadi Ada Orang Yang Memang Suka Cerita Orang Dan Ini 100 Terus Kalau Ujian Dia Punya Itu Disitu Jadi Saya Sering Bina Saya Kasih Buku Sirona Saya Kasih Ling Ling Biar Dia Ini Jadi Ahli Sirona Sekarang Dia Jadi Guru Sejarah Di Santren Palembang Kenapa Kenapa Kadarisasi Pembina Tolong Baca Ini Tolong Baca Ini Dikasih Mungkin Jawab Lebih Banyak Sebagai Bentuk Kasih Sayang Kepada Kepada Kita Tidak Ada Pemain Sapa Bola Yang Jago Tanpa Pelatih Siapa Ronaldo Dia punya Pelatih Dari Sporting Lisbon Kemudian Ke MU Surah Alek Kemudian Ke Real Madrid Ada Pelatihnya Yusmi Rennyu Kemudian Ziden Kemudian Go MU Lagi Nangser Terusnya Jadi Punya Pelatih Siapapun Dia punya Pembinaan Jadi Ketika Ada Misalnya Dilatih Contoh Misalnya Ustaz Arif Pak Rahmat Pak Rahmat Kepala Sekolah Ustaz Arif Wakil Berarti Pak Rahmat Membina Dan Membeb Ustaz Arif Misalnya Ustaz Satriu Dan Ustaz Taufik Sama-sama Mengurus SMA Berarti Ustaz Taufik Membina Ustaz Satriu Dalam Pengurus SMA Ini Contohnya Saja Maka Siap Kerjasama Kerja Kerjasama Teamwork Penelitian Mengatakan Burung Kalau terbang Barengan Itu 30 sekian Perusen Lebih cepat Kalau dia Dibandingkan Dia Sendirian Saya Kalau pulang Kajian Di Pelaju Kalau malam-malam Jam 10 Jam 11 Karena Makan dulu Sama teman-teman Kalau Pengen Cepet Saya Ajak Kebutan Orang Jadi Ada Orang Nakal Nyang Saya Nyang Dia Emosi Dia Nyalip Saya Nyalip Cepet 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 Tapi Tidak Secepet Kalau ada Kompetitor Rival Atau Teman Dalam Tanda Kutip Jadi Penting Kita Yang Namanya Teman Nabi Musa Butuh Nabi Harun Rasulullah Hijrah Dia Butuh Abu Al-Qur Menunjukkan Bahwasannya Kita Tidak Bisa Sendirian Tidak Bisa Sendirian Kemudian Selanjutnya Mencintai Pekerjaan Mindset Kata Ustadz Arifin Do what you love Love what you do Kerjakan Apa yang Kau cintai Yang dikenal Passion Katanya Kalau saya Kerjaan Passion Saya Tidak Pernah Bekerja Saya Mengerjakan Hobi Saya Saya Pernah Studio Yuvit Di Lombok Dan Mereka Main Ngedit Video Masa Ramin Teman Temannya Dan Dia Tanya Gimana Kerja Oh mas Ini bukan Kerja Ini Hobi Yang Dibayar Masya Allah Paling Enak Hobi Yang Dibayar Dia Senang Ngajar Ngajar Dibayar Itu Passion Oke Passion Tapi Tidak Sedialis Itu Kehidupan Kadang Kita Harus Poin Keduanya Love What You Do Cintai Pekerjaan Mu Bisa Jadi Pekerjaan Mu Adalah Idaman Ratusan Orang Pengangguran Di Luar So Maka Poin Yang Pertama Adalah Passion Poin Yang Kedua Adalah Bersyukur Saya Buka Bukaan Banyak Guru Di Palembang Setelah Tau Al-Madinah Pengen Dia Ngejar Disini Cuman Ya Nggak Diterima Ada Artian Kita Nggak Butuh Kenapa Karena Dia Lihat Mungkin Apa Manajemen Lebih Bagus Kemudian Kerjasama Lebih Bagus Dan Seterusnya Dan Masalah Pesantren Dimana Mana Itu Ada Jadi Syukurnya Alhamdulillah Disini Apresiasi Lebih Lebih Bagus Ya Jadi Intinya Cintai Apa Yang Kita Kerjakan Kalau Bersyukur Allah Akan Berikan Tambahan Kenikmatan Maka Cara Syukur Gimana Bersyukur Dengan Cara Totalitas I'malu Ya Apa I'mal Gimana Ala Daud Syukron Beramallah Sebagai Untuk Rasa Syukur Artinya Untuk Sebagai Rasa Syukur Adalah Kita Totalitas Bersyukur Dikasih Kemampuan Apa Sempatan Ngajar Sini Totalitas Ngajar Menguasai Materi Dengan Baik Menguasai Pengajaran Dengan Baik Ya Jadi Guru Favorit Ya Belajar Gimana Oh Begini Begini Ya Maka Kita Tiru Misalnya Musyid terbaik Siapa Misalnya Ya Misalnya Jeffy Musyid terbaik Kita Tiru Gimana Musyid terbaik Jadi Dia Pengen Totalitas Dalam Melakukan Peran Dan Saya Setuju Mendapatkan Cerita Sebagian Teman-teman Yang Musyid baru Dia Tanya Bagaimana Pengalaman Karena Dia Pengen Menjadi Bekerja Bekerja Lebih Baik Daripada Capek Cari Kerja Insyaallah Sekali Ya Jadi Harus Kita Pahami Bersama Bahwasannya Love What You Do Syukur Kalau Kita Meninggal Kan Da'wah Ya Da'wah Tidak Merasa Rugi Tapi Kita Yang Merasa Rugi Hilang Kesempatan Begitu Ada Seorang Istri Ustadz meninggal Suaminya Ustadznya Meninggal Dia Bikin Satus Bersyukurlah Kalian Wahai Istri Istri Karena Kalian Masih Punya Kesempatan Untuk Berbakti Kepada Suami Surga Kalian Kenapa Dia Sedih Karena Sudah Tidak Ada Kesempatan Kalau Kita Ini Kadang Mensyukuri Ketika Merasakan Penting Ketika Kehilangan Kalau Hilang Baru Ya Allah Berarti Sekali Dia Untuk Diriku Jadi Ini Penting Sekali Belajar Bareng Tentang Mensyukuri Pekerja Kita Ini Manuset Iya Manuset Kemudian Yang terakhir Ini Ini Untuk Kita Semua Menjadi Teladan Pantaskan Diri Karena Kita Ini Adalah Tempat Lihat Santri Satri Melihat Kita Melihat Kita Dan Ada Ucapan Bagus Soal Masalah Pendidikan Jadilah Ustadz Yang Engkau Pengen Santrimu Menjadi Sepertimu Jadi Kalau Kita Pengen Santri Kita Rajin Baca Kita Juga Harus Rajin Baca Kalau Kita Pengen Santri Kita Semangat Ibadah Kita Juga Semangat Ibadah Kalau Kita Pengen Santri Senyum Sama Kita Kita Senyum Kemudian Kalau Kita Pengen Santri Berakhlak Mulia Kita Berakhlak Mulia Jadi Memang Inilah Parenting Mendidik Diri Sendiri Ngajar Mendidik Diri Sendiri Jadi Ada Dua Level Dalam Self Improvement Memperbaiki Mengembangkan Diri Yang pertama Menjadi Seorang Suami Yang kedua Menjadi Seorang Ayah Yang ketiga Menjadi Seorang Pemimpin Atau Guru Karena Tiga hal Ini Bisa Dikerjakan Dengan Baik Kalau Kita Memperbaiki Diri Sendiri Istri Kita Akan Melihat Kita Anak Kita Melihat Kita Santri Kita Melihat Kita Bawah Kita Melihat Jadi Kalau Kita Menjadi Atau Yang Poin Poin Ini Kita Harus Rela Berkorban Berjuang Untuk Memperbaiki Diri Sendiri Dulunya Soleh Naik Kelas Soleh Menjadi Muslim Ini Abu Kemudian Kemudian Sebagai Apa Teladan Sebagai Orang Tua Ini Mungkin Yang Saya Termasuk Banyak Kekorangan Menjadi Orang Tua Dan Pahami Orang Tua Santri Pengen Apa Pengen Santri Saya Dapat Teladan Dari Orang Tua Dari Ustaz Maka Kita Berusaha Saya Pengen Dapat Waktu Dari Ustaz Nanti Saya Tidak Banyak Waktu Di Luar Saya Pengen Anak Saya Mendapatkan Ilmu Maka Ajarkan Ilmu Jangan Cerita Banyak Cerita Di Kelas Ajarkan Ilmu Yang Bagus Saya Pengen Misalnya Apa Saya Pengen Anak Saya Mandiri Ajarkan Kemandirian Jadi Kita Mewujudkan Cita Cita Orang Tua Yang Menitipkan Anak Di Disini Dan Ini Dikarenakan Spiritual Skill Dan Social Skill Intinya Banyak Tentang Masalah Solat Solat Malam Istighfar Zikir Pagi Petang Ini Harus Jadi Bekal Termasuk Aib Misalnya Kita Ustaz Tidak Solat Malam Ada Yang Sebelum Tidur Setelah Tidur Kemampuan Kemudian Aib Kalau Misalnya Kita Tidak Baca Zikir Pagi Petang Aib Kalau Kita Tidak Baca Al-Quran Aib Kalau Kita Tidak Berbakti Sama Orang Tua Tidak Sedekah Ya Dan Diantaranya Banyak Ingat Kematian Misalnya Disebutkan Dalam Kitab 6 Bekal Tentang Seorang Guru Harus Memperbaiki Hablumin Allah Ada 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 Cerita Bagus Seorang Piai Ditanya Tentang Suksesnya Mengelola Santri Dia bilang Begini Pagi Saya Ngajarin Malam Saya Sholat Malam Doain Santri Santri Saya Jadi Betul Betul Memperbaiki Hubungan Dia Sama Allah Allah Memperbaiki Hubungan Dia Sama Sama Manusia Kemudian Yang Tadi Hubungan Kita Ini PR Kita Akhlak Dan Adab Terhadap Santri Ada pun Kita Lihat Mungkin Ada Kekurangan Kita Jangan Ambil Kekurangan Usa Lain Jarang Senyum Anak Banyak Senyum Usa Lain Marah Marah Anak Jarang Marah Marah Karena Sadari Banyak Marah Marah Itu Enggak Bagus Sebagaimana Juga Enggak Pernah Marah Tidak Bagus Proporsional Dan Sebenarnya Kalau Curhat Sedikit Tiap Tahun Sudah Jarang Marah Sama Santri Dibanding Saya Dulu Tapi Memang Santri Lagi Ingat Banyak Apa Salahnya Dibanding Kalau Setahun Marah Cuman Tiga Gali Satu Marah Marah Tiga Gali Dan Marah Pun Enggak Langsung Marah Ucapkan Dulu Eh Jangan Rebut Ketian Kelas Jangan Rebut Berarti Udah Ikom Tuh Hujat Ketian Kedua Baru Mungkin Dia Boleh Dimaruh Jangan Marah Tanpa Anak Itu Tahu Salahnya Dimana Itu Juga Bahan Interveksi Diri Kemudian Selanjutnya Kasih Sayang Empati Peduli Ini Mustrip-mustrip Terutama Jadilah Seperti Antum Kalau Pengen Jadi Santri Diapain Mulai Mustrip Nah Itu Pali Tilan Nas Yuhi Buanyu Ta Ilai Kata Nabi Perlakuan Manusia Sebagaimana Manusia Ingin Diperlakukan Ini Konsep Akhlak Mulia Yang Luar Biasa Hubungan Sesama Kita Guru Pengen Sama Murid Murid Pengen Apa Pengen Ustaz Totalitas Ya Maka Kita Totalitas Jadi Perlakuan Santri Sebagaimana Kita Ingin Diperlakukan Penuh Kasih Sayang Penuh Perhatian Ya Dan Yang Semisal Ini Masalah Berawal Dari Manusia Kemudian Setelah Kemampuan Guru Yang Bersifat Diluar Keagamaan Yang Yang Dikenal Dengan Kemampuan Kompetensi Guru Mungkin Pernah Dibahas Sebelumnya Dalam Undang Undang Nomor Empat Tahun 2005 Ada Empat Jadi Bekal Seorang Guru Ada Empat Oh Ada Ini Ada Anak Laman Di Poin Sampai Yang berapa Bismillah Bismillah Jadi Ada Empat Kemampuan Kompetensi Yang Pertama Pedagogik Ini Jurusan Saya S2 Yang Tidak Selesai Yang Kedua Kepribadian Yang Ketiga Profesional Dan Yang Kepat Sosial Jadi Pedagogik Pedagogik Itu Pengajaran Pengajaran Kepribadian Kepribadian Profesional Berkaitan Dengan Kompetensi Guru Yang Ketiga Sosial Kita Bahas Satu Satu Yang Pertama Perencanaan Pembelajaran Jadi Seorang Guru Ya Jadi Memang RPV Silabus Itu Mau Tidak Mau Sekarang Ini Memang Guru Yang Dekat Dengan Itu Dan Itu Besok Lusa Dan Seterusnya Kita Belajar Tentang Tentang Masalah Masalah Itu Bentar Ya Jadi Perencanaan Perencanaan Pembelajaran Contoh Misalnya Kulafa Rasidin Kelas Sembilan Sirah Nabawiyah Ya Tarikh Bagaimana Dalam Setahun Selesai Berarti Ada Dua Semester Berarti Satu semester Dua Kulafa Rasidin Berarti Setiap Setu Satu Kulafa Begitu Dibikin Perencanaan Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Baca Buku Misalnya Punya Target Satu Buku Satu Bulan Berapa Halaman Buku Ini Berapa Halaman Misalnya Halamannya Ada Tiga Ratus Atau Dua Ratus Sepuluh Jadi Dibagi Tiga Berapa Berarti Tiga Tujuh Tujuh Berarti Setiap Hari Membaca Tujuh Halaman Jadi Mengecilkan Usul Viki Misalnya Jadi Punya Perencanaan Pembelajaran Karena Ada Sebagian Guru Tapi Tidak Disini Di Pondok Pondok Luar Sana Satu Tahun Cuma Beberapa Halaman Kenapa Karena Dia Tidak Memiliki Kemampuan Pedagogi Kemampuan Merencanakan Pembelajaran Karena Amanah Kita Menyelesaikan Kitab Ini Bagaimana Ajaranya Kalau Kita Sakit Sehari Dua Hari Gimana Nyusulnya Berarti Harus Ditambahkan Begini Kemudian Yang Kedua Pengajaran Efektif Itu Belajar Bagaimana Cara Biar Santri Itu Lebih Efektif Menerima Pengajaran Saya Ngajar SD Waktu Dulu Dan SD Ini Mereka Senang Game Senang Quiz Hadiah Jadi Ketika Mereka Dengan Cara Seperti Itu Lebih Efektif Maka Lakukan Ya Kalau Santri Tidin Semangat Tentang Hadiyan Siapa Yang Dapat Ini Misalnya Tetang Dengan Semangat Motivasi Nasehat Nasehat Ulama Itu Lebih Menghujam Cerita Cerita Misalnya Pengalaman Itu Jadi Setiap Orang Punya Sistem Pengajaran Tersendiri Ini Bahas Pak Rahmat Tahun Lalu Tentang Metode Belajar Dan Pembelajar Kemudian Adaptasi Kurikulum Jadi Seorang Guru Harus Bisa Memahami Adaptasi Kurikulum Sesuai Dengan Kebutuhan Jadi Kurikulum Itu Kan Tujuan Perangkat Metode Untuk Mencapai Tujuan Jadi Saya Pernah Nanya Ustaz Nuzul Ketika Mau Ngajar Bikinkah Mau Baca Kitab Karena Beda Tujuan Beda Kurikulum Contoh Tujuan Yang Bersih Mereka Sama Ada PR Tidak Ada Tugas Tidak Ada Pertanyaan Siapa Yang Mau Jawab Tuh Tidak Penang Saya Tidak Satri Ini Kurang Menghikmah Kenapa Karena Dia Tidak Mengadaptasi Pembahasan Beda Kurikulum Adaptasi Jadi Ketika Saya Ngajar SD Tidak Bernah Marah Di Kelas Maka Di Bular Kelas Saya Guru Favorit Kurni SD Karena Tidak Bernah Marah Soalnya Pada Tidak 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 Lama Pada Tidak Lama Itu Saya Malah Dekat Sama Santri Tidak Tapi Di Kelas Saya Sangar Di Kelas Marah Di Luar Dekat Tapi Kalau Di Sini Kurang Dekat Semua Yang Kekorangan Anak Ya Karena Banyak Usad Usad Lain Apa Yang Lebih Mengayomi Nantikan Jadi Adaptasi Kurikulum Ini Penting Contoh Tidak Kemarin Saya Marahin Depan Anak SMP Mereka Buka Buka TPA Yang Ngajar Ikro Masa Harap Perlu Ada Yang Namanya Adaptasi Kurikulum Ini Untuk Siapa Untuk Bapak Bapak Ini Kurikulum Yang Tidak Jadi Contoh Misalnya Ini Dari Nol Tapi Yang Ikut Udah Tamat Muyasar Seperti Saya Sampaikan TD Jangan Kestai Ali Kenapa Karena Bisa Belajar Bahasa Bagusnya Anak SMA Tiga Tahun Jadi Kalau Bisa Yang Bukan Bahasa 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 Bagus Tetap Bagus Cuman Untuk Level Yang SMA Kesana Karena Disana Belajar Silsilah Lagi Sedangkan Teman Teman Belajar Apa Belajar Apa Taki Kod Merugian Semangat Kerja Ketika Tantangan Sesuai Dengan Kemampuan Ketika Tantangan Contoh Misalnya Anak TD Main Bola TMP Gak Kurang Semangat Kenapa Karena Dia Punya Kemampuan Yang Lebih Di Atas Tantangan Ini Diantara Yang Harus Kita Pahami Yang Ketiga Penilaian Pembelajaran Bagaimana Cara Menilai Seorang Santri Dia Punya Instrumen Penilaian Kemudian Bisa Tahu Santri Kayak Gini Rajin Cuma Kurang Kognitif Saya Ketika Semalam Rapat Masa Allah Punya Penilaian Pembelajaran Bagus Oh Ini Bagus Kognitif Akhlaknya Bagus Kurang Kemampuan Menangkap Oh Ini Masya Allah Soal Kognitif Cuma Dia Kurang Punya Kemampuan Komunikasi Itu Penilaian Pembelajaran Karena Kita Pada Bahas Belajar Itu Bukan Cuman Kognitif Kemampuan Tapi Ada Afektif Dan Psikomotor Jadi Istilahnya Iman Ilmu Dan Iman Itu Apa Ilmu Itu Kognitif Ilmu Efektif Dan Amalnya Dalam Psikomotor Kemudian Selanjutnya Keterlibatan Siswa Apalagi Guru SMV Kalau Bisa Jangan Cuman Menonton Satu Arah Tapi Adain Ice Breaking Biar Biar Ada Quiz Dan Kalau Itu Kadang Bikin Tahun Tahun 4 5 6 7 8 9 10 Ayo Spidol Usahanya Siapa Ustaz Sabit Maju Tulis Sejadian Awad Dispilih Tahun Tulis 6 Hudaybia 6 Hudaybia Bagus Selain Nanti Kalau Ada Yang Salah Eh Bisa Jadi Ada Pola Tersendiri Ini Untuk Yang SMP Untuk Tidih Memang Merhalah Merhalah Kedewasaan Terus Dan Saya Waktu Kuliah S2 Itu Marhalah Nggak Ada Cerama Persentasi Persentasi Argumen Jadi Perjanya Persentasi Terus Ya Persentasi Ter Antri Ada Yang Mencuri Gimana Mengatasnya Antri Ada Yang Bulling Gimana Mengatasnya Kemudian Teknologi Pendidikan Tolong Ustaz Ustaz Juga Belajar Tentang Bagaimana Zoom Bagaimana Apa Bikin PowerPoint Bagaimana Excel Bagaimana Input Data Dan Seterusnya Terang Guru Unik Bapak Rahmat Biasanya Bikin Proyektor Kalau Ngajar Itu Bagus Bagus Dan Berharap Usaha Usaha Tidak Membangkannya Terakhir Refleksi Dan Pengembangan Proposional Refleksi Artinya Mencerminkan Diri Evaluasi Diri Saya Setiap Tahun Tanya Sama Santri Tidik Apa Saja Kekurangan Misalnya Kamara Jarang Senyum Kalau Luar Terus Kadang Banyak Jadi Itu Perlu Men-interface Diri Minimal Kita Tahu Kekurangan Kita Terima Dan Belajar Memperbaiki Karena Sempurna Kan Tidak Minimal Kita Tahu Dulu Kekurangan Kita Dan Berusaha Memperbaiki Berusaha Memperbaiki Ini pedagogik Jadi intinya Jadi guru Yang lebih baik Yang kedua Kepribadian Ini namanya Social skill Kepribadian Dan juga Spiritual skill Tapi lebih kepada Akhlak dan adat Yang pertama Empati Dan Masya Allah Ini juga Kurang Yang pernah Sakit Karena jarang Sakit Selama Lima Tahun Di SDI Jember Jarang Sakit Tapi ketika Pernah Saya sakit Saya Dijenguk Oleh Ustadz Aritin Batri Langsung Mudir Yang Langsung Dia Dodo Tanya Sakit Apa Demam Bila Tanya Kalau Demam Pake Baju Jaket Tebal Pake Selimut Biar Keringetan Tapi Itu Membekas Selimut Dan Saya Kadang Melihat Santri Disini Kalau Ada Yang Sakit Ya Diambil Makan Kemudian Seorang Ya Memang Santri Kita Ada Yang Nakal Cuman Yang Bayinya Banyak Cuman Memang Pukus Anak Kepada Yang Nakal Naja Karena Yang Sebagai Rem Anak Sebagai Sebagai Yang Kedua Kedeladanan Kita Bahas Ulang Kali Kedeladanan Ya Semoga Tahun Lebih Jadang Marah Tapi Juga Perlu Untuk Tegas Kelas Ribut Contoh Misalnya Apa Namanya Ini Ada Reward Ada Punishment Ada Targif Itu Kan Dua Duanya Jalan Ya Kalau Kita Targif Terus Takuti Terus Jadi Penangkut Ya Tapi Kalau Kita Terlalu Motivasi Dia Jadi Bahasa Kita Lupa Diri Ya Jadi Kurang Ajar Karena Apa Terlalu Ini Jadi Ketengah Tengah Ya Khairul Amr Aos Satu Kemudian Ketika Komunikasi Efektif Belajar Public Speaking Belajar Cara Ngajar Ya Belajar Komunikasi Dengan Baik Dulu Tempun Nama 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 Sekarang Masya Allah Belajar Untuk Berkomunikasi Itu Kepribadian Minimal Depan Mertua Nanti Gimana Komunikasi Belajar Ngomong Ada Kelas Belajar Ngomong Ngomong Itu Seni Kemudian Selanjutnya Keterbukaan Dan Fleksibilitas Jadi Masuk Terbuka Menerima Pendapat Masih Ustaz Kita Adain Ini Belajar Di Luar Sehari Dulu Masuk Masuk Santri Gimana Tapi Mustri Pernah Cerita Ustaz Ini Kalau DTD Hanya Cuma Nanya Santri Saja Gak Pernah Nanya Mustri Gimana Ya Di Kelas Santri Aman Ada Masalah Mereka Protes Ketika Kritik Tadi Ustaz Ini Hanya Nanyai Gimana Anak SMP Terutama Ketika Masalah Apa Kelumbangannya Tapi Tidak Pernah Nanya Kami Gimana Kami Jadi Mustri Ustaz Ya Dimakin Itu Apa Perlu Untuk Keterbukaan Tadi Kemudian Kemandirian Keterampilan Pengaturan Diri Terutama Mohon maaf Manajemen Waktu Ini Penting Sekali Bagi Guru Belajar Manajemen Waktu Kan Tidur Siang Korbankan Tidur Malam Begara Medikit Ini Agendanya Habis Subuh Baca Quran Ini Gara Gara Menajar Apa Pelatihan Persiapan Ya Maka Dia Persiapan Dulu Kesabaran Dan Ketahanan Terutama Ngajar Santri Ya Dan Ini Betul Ya Santri Yang Awalnya Bodoh Ternyata Kedepannya Dia Akan Bisa Jadi Ini Dulu Ada Ter Terbelakang Tapi Ketika SMB Ternyata Mbak Kata Bas Sotep Itu Belum Kena Nanti Ada Saatnya Dia Tuk Sadar Dan Itu Ada Dan Butuh Proses Maka Bersyukurlah Guru-guru Yang Punya Husnuzon Yang Baik Karena Masih Kurang Tapi Masya Punya Apa Punya Husnuzon Yang Baik Kepada Santri Dia Berubah Tapi Seandainya Mengeluarkan Santri Itu Bukan Menutup Kemungkinan Berubah Buktinya Seorang Santri Kita Keluarkan Juara Dua Di Sekolah Ternyata Bisa Jadi Keputusan Terbaik Untuk Diring Kolaborasi Kerja Sama Tim Ada Kekurangan Saya Dulu Saya Ngerjain Sendirian Jadi Capek Jadi Harus Pelajari Kuadran Empat Penting Dan Mendesah Itu Kerjakan Kemudian Penting Tidak Mendesah Itu Jadwalkan Mendesah Kurang Penting Itu Delegasikan Tidak Penting Tidak Mendesah Tinggal Yang pertama Kerjakan Yang Mendesah Dan Penting Kemudian Yang kedua Penting Tapi Tidak Mendesah Jadwalkan Kapan Olahraga Penting Tapi Tidak Mendesah Oh ini Akhir Pekanen Malam Ahal Yang kedua Mendesah Tapi Kurang Penting Misalnya Harus Men Tolong Kemampuan Profesional Ini Penguasaan Materi Kenapa Tadi Ada Ustadz Yang setahun Cuman Berapa Halaman Dia Tidak Menguasai Materi Tidak Persiapan Jadi Tidak Persiapan Lalu Tidak 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 Menguasai Materi Dan Ingat Saya Tidak Menguasai Pikimu Amalah Sampai Sekarampun Orang Menguasai Tapi Timbul Setelah Setelah Ada Tuntutan Belajar KPM Puan Bapak Belajar Pikimu Amalah Artinya Terkadang Kita Itu Bisa Paham Setelah Melalui Beberapa Banyak Hal Karena Jujur Dulu Di kelas Kurang Paham Pikimu Amalah Tapi Ketika Disini Lebih Paham Sedikit Dibandingkan Dulu Di kelas Kenapa Karena Belajar Mau Usai Materi Awal Ngajar Itu Adalah Awal Kenikmatan Pengajaran Saya Seumur Hidup Tahun Pertama Ngajar Itu Paling Menghayati Persiap Paling Totalitas Kenapa Karena Kita Ditutut Untuk Memahami Kalau di kelas Kan Gak Paham Gak Masalah Tapi Kalau Mengajar Harus Paham Santri Jangan Kira Gak Bisa Menilai Dia Bisa Menilai Ini Ustadz Kurang Persiap Karena Berapa Kali Dikritik Santri Tidik Ustadz Kalau Ngajar Khoid Fikih Aman Ngajar Sirap Nabi Aman Kalau Melalui Quran Kurang Kurang Memuasai Materi Ya Membaca Terjemah Padahal Liana Juga Baca Kitab-kitab Yang Lain Kurang Kemudian Kitab-kitab Yang Lain Ya Sebagai Tambahan Referensi Ya Ulung Otasir Juga Hampir Sama Ya Tapi Memang Karena Tebel Jadi Ngejar target Aja Ya Ngejar target Alhamdulillah Tahun yang kedua Lebih Ngejar target Dibaca Semua Dibandingkan Tahun Tahun Yang pertama Tahun Sambit Dan Kau Jadi Penting Intinya Untuk Menguasai Materi Tolong Hantri Tidak Jangan Remeh Ke Durus Lugoh Gimana Caranya Durus Lugoh Itu Berkembang Ya Dan Yang kedua Kurikulum Ketiga Penajaran Seumur Hidup Ya Evaluasi Penilaian Kita Bahas Mengevaluasi Eh Jangan Ah Dia ini Kecil Nilainya Kenapa Dia ini Pernah Duduk Di Motorana Ya Itu Itu Kan Gak Subjektif Gitu Jadi Kalau Nilainya Bagus Bagus Kalau Kurangnya Budaya Nilainya Ada Kognitif Kan Kita Ada Kognitif Ada Akhlak Ada Harian Itu Semuanya Adalah Evaluasi Manajemen Kelas Evaluasi Kelas Tapi Gak Perlu Nyuruh Ribut Kalau Nyuruh Diem Kalau Di Isti Saya Tertenang Kalau Ngajar Isti Paling Ribut Kelas Paling Ribut Karena Memang Marahala Isti Ribut Maka Ribut Lah Bersama Saya Gitu Kalau Ngajar Isti Ribut Bersama Jadi Kalau Itu Gak Gak Ada Seperti Itu Kenapa Karena Kita Kau Manajemen Kelas Demikian Namanya Anak Anak Yang Bermain Bersama Ayo Semuanya Tapi Allah Baku Gitu Lahan Isti Cuman Jangan Sering Sering Gosen Ya Karena Mikir Apa Lagi Ini Sudah Ini Sudah Gitu Ini Harus Menarik Kenalah Bersyukur Yang Sabar Punya Anak Istri Istri Yang Buruh Istri Itu Masya Sabar Sedayat Setahun Menjaga Istri Ya Ini Memang Butuh Kesabaran Dan Banyak Perempuan Yang Sabar Kalau Satu Dua Enggak Enggak Mau Tiga Tiga Empat Lima Enam Enam Sudah Bahaya Enam Tua Kuat Sudah Cadar Gede Keterampilan Teknologi Administratif Ini Juga Penting Komunikasi Kerjasama Refleksi Refleksi Pencerminan Diri Yang Terakhir Sosial Eh Ya Sosial Komunikasi Ini Komunikasi Kolaborasi Kepemimpinan Terlibat Sama orang tua Dan wali ini Masya Allah Sebagian ustad Punya Kemampuan Di sini Ya Kemampuan Berbicara Dengan wali santri Ini bagus Ya Kemudian Tertama Tolong Bikinlah Hubungan Sama wali santri Karena kalian pintu Pertama T.U. Juga Meskiter Mesapa Misalnya Apalagi yang Ngesip Ngesip Nomor Mereka Dan mereka Ngesip Nomor Kita Wali Sani Wali Kelas Ya Gak Bisa Ucap Ucaan Lagi Kalau dulu Kan Ucaan Bisa Posting 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 Ucaan Kita Itu dulu Apa Hayden Dari wali Kelas Eh dari Wali santri Ya Kalau Santri Ustad Sama Kalian Posting Galau Galau Anang Lian Gak 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 Kemampuan Memfasilitasi Diskusi Ya Tolong Diskusi Ajaran mereka Presentasi Gitu Saya Sali Coba Kerja Kelompok Ini Pak Rahmat Samputkan Ini Nanti Sampaikan Diskusikan Ini Karena Banyak Yang Umum Begitu Juga Sebagian Tolong Kalian Pelajari Tentang Perang Nahrawan Misalnya Nanti Kita Akan Diskusikan Besok Ini Juga Yang Dipraktekan Anak DS2 DS2 Itu Memang Pada kuliah Itu Kata Dosen Baca Dulu Modul Baru Belajar Kalau Dia Belajar Baru Buka Buku Disitu Itu Level SMP SMA Kalau Kuliah Itu Dia Dibaca Dulu Mau Belajar Apa Ini Besok Sehingga Ditanya Sudah Punya Gambaran Punya Bayangan Itu Pernah Praktikan Berapa Kali Sama Santri Bajar Apa Nggak 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 Tidak 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 Harus Dipahami Karena Kalian Kuliah Kemudian Sensibilitas Budaya Mungkin Ini Aksen Yang Begini Ini Budayanya Begitu Kalau Kita Tidak Banyak Karena Tidak Se Tidak Se Nasional Pesantren Lain Saya Punya Ustadz Di Jember Sering Duduk Di Atas Meja Ternyata Ustadz Di Atas Meja Ini Ustadz Lipia Dan Dia Ini Gurunya Banyak Guru Afrika Apa Yang Biasa Duduk Di Atas Meja Sehingga Dia Terpengaruh Senang Guru Yang Kedua Ini Guru Madinah Madinah Tidak Sopan Duduk Di Atas Mencelah Tapi Juga Nggak Bisa Membenarkan Juga Tapi Minimal Kita Sensivitas Budayanya Oh Anak Ini Gini Ini Kita Kompleten Jadi Hal Yang Katas Topik Kemarin Basing Dulu Melihat Dulu Anak Ini Kenapa Broken Home Ternyata Anak Ini Kenapa Terlalu Lembut Mendayu Oh Ternyata Diasuh Anak Ibunya Bapak Nggak Ada Oh Ini Kenapa Anak Nggak Gini Jadi Memahami Budaya Keluarga Dan Lingkungan Santri Menjaman Konflik Kalau ada yang Konflik Dulu Saya pernah Salah Konflik Waktu Awal Awal Dulu Jadi Ketika Ada Anak SD Yang Berantem Dulu Saya Panggil Langsung Orang Tuanya Ketemu Ini Ternyata 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 Nggak Nggak Selalu Konflik Itu Dengan Begitu Bisa Jadi Kalau Misalnya Anak SD Ini Udah Berantem Kita Damaikan Udah Selesai Udah Justru Ketika Pagi Orang Tuh Tuh Mula Lebih Bersih Tegang Meskipun Ujung Ujung Dia Tetap Berbaik Yang Terakhir Ini Kemampuan Menginspirasi Dan Memotivasi Selesai Tentang Empat Kompetensi Ulang Yang Pertama Tadi Apa Kemampuan Pedagogik Pedagogik Pengajaran Yang Kedua Kemampuan Kepribadian Akhlak Kita Adat Kita Sama Yang Yang Ketiga Karena Guru Digugu Dan Ditiru Yang Ketiga Profesional Ini Berkaitan Manajemen Pendidikan Seterusnya Yang Terakhir Tentang Sosial Hubungan Kita Sesama Yang Terakhir Bagaimana Cara Meningkatkan Kemampuan Yang Pertama Melajutkan Pendidikan Kejajah Lebih Tinggi Ini Dari Buku Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Kuliah Bismillah Dan Saya Ngerasa S2 Saya Awalnya Gini S2 Ini Hanya Keinginan Ibu Saya Jadi Saya Nggak Mau Kuliah Cuma Ibu S2 S2 Nah Jadi Nggak Apalah S2 Untuk Ijazah Saja Ini Niat Juga Penting Ternyata Ketika Saya Kesana Ada Kebaikan Yang Saya Dapatkan Pertama Cara Bergaul Dengan Orang Yang Tidak Sepaham Selama Ini Kita Taunya Sunnah Bahasa Ustaz Arifin Itu Nggak Macemuk Nah Bekerja Bergaul Di tempat Likungan Yang Mejemuk Itu Mempengaruhi Kedewasaan Bersikap Jadi Saya Baru itu Didebat oleh Orang-orang Yang Kan Mana Beradi Kan Pak Roni Disalahkan Jadi Orang Tidak Tau Pak Roni Apalagi Masih Muda-muda Juga Belajar Tentang Pedagogi Saya Jadi Tau Tentang Masalah Boarding School Full Day Tentang Cara Kurikulum Tentang Akunity Effective Sikomotor Itu Anda Baru Tau Dimana Di Kuliah Jadi Santri-santri Yang Sekarang Kuliah Yang S1 Jangan Anggap Ini Cuma Ngambil Ijazah Tapi Ada Kemampuan Berkomunikasi Kemampuan Menyampaikan Kemampuan Berinteraksi Kemampuan Misalnya Menyusun Makalah Itu Kan Ilmu Semua Kemampuan Nanti Untuk Bersosial Dengan Lingkungan Yang Majemuh Itu Juga Ada Jadi Penting Kemudian Aktif Mengikuti Komunitas Guru Satofik Juga Tergabung Bisa Sama Beliau Kemudian Mengikuti Pelatihan Seperti Ini Semangat Satofik Cerita Kalau Di Sekolah Lalu Paling Seneng Pelatihan Makan Didapatkan Intensi Kalau Kita Ngejar Santri Kadang Posen Ngejar Santri Marah Marah Jadi Kelas Tapi Di Sini Enak Duduk Santai Dengeri Presentasi Ustadz Yang Menarik Kecuali Yang Pertama Karena Materinya Berubah Sedikit Waktu Jadi Jadi Penting Dia Mengikuti Pelatihan Yang Menunggu Kualitas Pembelajaran Yang Pelatihan Fokal Pelatihan Menjadi Seorang Gamer Esport Pelatihan Pendidikan Pelatihan Online Sekarang Yang Yang Murah Gratis Meskipun Kalau Ada Uang Bismillah Ini Minimal Mendapat Insight Memperluas Insight Follow Misalnya Akun Yang Memberikan Ilmu Di Facebook Jangan Temenan Sama Teman Lama Tapi Ini Ustadz Manajemen Pendidikan Konsul Pendidikan Ini Palak Sekolah Jadi Bagaimana Kita Membangun Jaring Sosial Proposional Bersama Mereka Yang Keempat Manajemen Waktu Ini Penting Dan Kepan Kepan Mungkin Belajar Bisa Sharing Banyak Baca Buku Seperti Ini Pengamalan Masih Kurangan Yang Kelima Banyak Beli Buku Dan Banyak Membaca Yang Keenam Evaluasi Represisi Dan Yang Tujuh Menulis Ya Penting Sebagai Guru Menulis Jadi Di Pono Dikihai Bagus Terus Saksait Ya Cuman Itu Terlalu Mewajibkan Tapi Kalau Untuk Mengembangkan diri Karena Menulis Dengan Bicara Itu Lebih Lebih Bagus Menulis Ilmiah Dari Rangkaian Kata Bicara Kemudian Cara Menulis Bicara Bicara Tulis Misalnya Ustaz Abahar Mengajar Tentang Akidah Sampai Situ Tentang Akidah Rukun Iman Kepada Allah Itu Disampaikan Disare Misalnya Salat Bicara 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 Santri Pun Demikian Kalau Ngapas Satu Hari Satu Halaman Nyaman Coba Coba Dua Halaman Biar Dua Halaman Nyaman Kemudian Yang Kedua Biar Kita Menjadi Guru Yang Naik Kelas Dan Yang Terakhir Jadi Keladan Bagi Santri Kita Semua Demikian Semua Bawah Balas Kita Dalam Kebaingan Dan Nanti Mungkin Anda Bisa Share Powerpoint Yang Pertama Yang Bikin 6 Bekal Itu Itu Untuk Kalangan Sendiri Tidak Untuk Disare Keluar Meskipun Sudah Mencaturkan Disana Nama Pengarang Buku Dan Demikian Saya Akhiri Subhanallah Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh